Terima kasih telah menonton Pada PO Rosalia Indah, kami akan mengulas kegigihan sang owner sebagai pemimpin tertinggi di kerajaan bisnis Rosalia Indah, yaitu Bapak Yustinus Suroso. Tetapi sebelum kita melanjutkan video berikut, mari kita bangun channel ini dengan meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe. Bila video ini bermanfaat, silakan sebarkan ke media sosial yang ada di Jagad Raya. Tahun 1979, Bapak Suroso atau sekarang pemilik Rosalia Indah, mendirikan agen tiket PO Timbul Jaya di Palur, Karanganyar. Dan seiring dengan kemajuan beliau menjadi agen, akhirnya Bapak Suroso ditunjuk sebagai kepala cabang unit 2 Palur oleh Bapak Haji Atmo Wiranto atau owner PO Timbul Jaya dari Wonogiri untuk area operasional wilayah Jawa Timur. Ada pun jurusan yang Bapak Suroso kelola adalah, Solo Surabaya 4 unit, Solo Kediri 2 unit, dan untuk jurusan dari Jatim Jakarta Lampung Palembang Jambi dengan unit armada non-AC. Untuk memperkuat pemasaran tahun 1982, Bapak Suroso mendirikan travel dengan nama Rosalia Indah dengan armada Colt T120 untuk mensatel penumpang dari pelosok Jawa Timur dengan sistem operasional jemput bola. Di era tahun 80-an PO Timbul Jaya bisa dikatakan jagonya transportasi darat, khususnya bis untuk wilayah Jawa dan Sumatera, menjelang tahun 1984, Bapak Suroso mendirikan travel jurusan Jogja Solo Kediri Blitar Malang, Surabaya. Dengan armada Colt L300 dan Isuzu Elf dan saat itu beliau masih menjabat sebagai kepala cabang Timbul Jaya unit 2 Palur. Seiring dengan kemajuan usaha travel yang digelutinnya, akhirnya Bapak Suroso tahun 1989 membeli 4 unit bis Hino AK-7174LA, Silver Wing non-AC untuk membuka jalur Solo Blitar, dan pada waktu itu masih memegang jabatan kepala cabang Timbul Jaya unit 2 Palur. Dan tahun 1991, akhirnya Bapak Suroso resmi mengundurkan diri dari Timbul Jaya dan mulai membuka usaha sendiri dan juga membuka trayek Solo-Jakarta sampai sekarang. Dari kisah tadi, motor penggerak PO Rosalia Indah yang diawali Bapak Suroso dari keikut sertaan beliau di PO Timbul Jaya. Sehingga gagatan ingin menukangi transportasi darat dengan bendera Rosalia Indah akhirnya terwujud. Demikianlah, ulasan singkat kipra Bapak Suroso menggawangi bendera Rosalia Indah menjadi perusahaan transportasi raksasa saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!